Masalah sepele tapi tidak sepele yang saya maksudkan adalah Tatkala dengan angkuh dan sombong serta penuh kebencian Jaksa penuntut umum menyatakan dalam pembuka replik di halaman 2 sebagai berikut Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar Hanyalah isapan jempol belaka Saya ulangi pernyataan Jaksa penuntut umum Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar Hanyalah isapan jempol belaka Jaksa penuntut umum yang terhormat Ketahuilah bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar Apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar Karena saya tahu dan menyadari betul Betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki Sehingga saya pun berpendapat Bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam Yang lugu dan polos serta tulus Di berbagai daerah di Indonesia Saya pun berpendapat Bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan Namun Saya memahami Bahwa ini adalah Romzul Mahabbah Yaitu tanda cinta Dari mereka terhadap orang yang mereka cintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai sidang vonis HP Prisik Siap Sebagai mana kita tahu teman-teman Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Pada hari Kamis besok Ini HP Prisik akan menerima vonis dari hakim Karena pihak jaksa menuntut 6 tahun penjara Kepada HP Prisik Karena kasus ini Berita bohong mengenai Kondisi beliau pada waktu di rumah sakit umi Karena pada waktu itu HP Prisik menyampaikan bahwa Kondisinya dalam keadaan baik-baik saja Nah ini yang ditangkap oleh pihak jaksa Adalah merupakan Pemberitaan bohong Nah karena pemberitaan bohong Maka pihak jaksa menuntut HP Prisik Dengan tuntutan penjara 6 tahun Namun apa yang disampaikan jaksa Sebenarnya sudah dibantah Dengan dalil dan dasar yang cukup kuat Oleh HP Prisik Karena Sebagai mana kita tahu teman-teman Bahwa ketika HP Prisik Menyampaikan dalam ucapannya Beliau mengatakan dalam kondisi Segar Dalam kondisi baik Nah karena memang pada saat itu HP Prisik Ini tidak sedang dalam keadaan berbaring Di rumah sakit Atau di impus Itu tidak Tetapi beliau berdiri tegak Menyampaikan bahwa Aditinya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Ada yang menarik teman-teman Terkait Vonis yang akan Dijatuhkan kepada HP Prisik Pada hari Kamis besok Banyak masyarakat Banyak jamaah Ini yang meminta Supaya HP Prisik Siap dibebaskan Ini Adalah sebuah Tuntutan dari Masyarakat Dari jamaah Karena menilai Apa yang dilakukan oleh HP Prisik Ini Tidak melakukan Tindakan seperti yang Dituduhkan oleh jaksa Dan ada juga yang menarik Yang disampaikan oleh jaksa Yang ini Dalam persidangan kemarin Di awal persidangan HP Prisik Ini juga Menanggapi Terkait Masalah sepele Tapi bukan sepele Jadi sesuatu yang Ini sebenarnya sepele Menurut HP Prisik Tetapi ini Juga bukan hal yang sepele Mengenai pernyataan jaksa Terkait gelar HP Prisik Yang matakan bahwa Gelar imam besar HP Prisik itu adalah Isapan jempol belaka Ini yang ditangkapi oleh HP Prisik Nah Persoalannya adalah Kalau ini Yang memberikan gelar ini Masyarakat Jamaah Orang banyak Maka ini yang Dianggap menghina Terhadap orang yang memberikan gelar Dan ini bisa melakukan Tindakan balik kepada Biak jaksa Karena itu kemarin HP Prisik mengatakan Khawatir Kalau Masyarakat Jamaah Ini Mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Memprotes terkait Pernyataan yang disampaikan oleh Biak jaksa Yaitu gelar imam besar Karena Bagaimana juga teman-teman Gelar imam besar itu Diberikan oleh masyarakat Oleh umat muslim Oleh para jamaah Dan Kalau ini Jamaah Masyarakat Melakukan Aksi datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur Habib Prisik Tidak bisa bayangkan Betapa banyaknya Orang yang datang Ke pengadilan Negeri Jakarta Timur Sekedar untuk Mengapresiasi Yang disebut Habib Prisik Tantangan dari Biak jaksa Karena kalau kita melihat Di aksi 212 kemarin teman-teman Bahwa Umat muslim Cukup besar Cukup banyak Datang ke Monas Pada waktu itu Nah Kalau itu datang Sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur Wah ini luar biasa Jadi hal sepele Tetapi bukan sepele Menurut Habib Prisik Terkait Gelar Imam Besar Yang diremehkan oleh Biak jaksa Katanya Itu isapan Jempol belaka Karenanya Hinaan jaksa penuntut umum Terhadap istilah Imam Besar Bukanlah Hinaan jaksa penuntut umum Terhadap diri saya Sehingga Saya tidak akan Pernah merasa terhina Atau merasa tersinggung Apalagi marah Akan tetapi Saya khawatir Hinaan tersebut Akan diartikan Oleh umat Islam Indonesia Sebagai hinaan Terhadap cinta Dan kasih sayang mereka Dan saya lebih khawatir lagi Kalau hinaan jaksa penuntut umum tersebut Akan ditafsirkan Oleh umat Islam Indonesia Sebagai tantangan Sehingga akan jadi Pendorong semangat mereka Untuk datang dan hadir Serta mengepung Dari segala penjuru Pengadilan negeri Jakarta Timur ini Untuk menyaksikan Langsung sidang terakhir Yaitu sidang putusan Pada hari Kamis Tanggal 24 Juni 2021 Yang akan datang Nasihat saya Kepada jaksa penuntut umum Agar hati-hati Jangan menantang Para pecinta Karena cinta itu Punya kekuatan dahsyat Yang tak akan pernah takut Akan tantangan dan ancaman Saya tidak bisa membayangkan Di masa pandemi Yang semakin parah ini Bagaimana Jika jutaan pecinta Yang kemarin menyambut Kepulangan saya di bandara Terprovokasi Orang tantangan Jaksa penuntut umum Lalu berbondong-bondong Mendatangi Pengadilan ini Dari segala penjuru Apalagi Jika 7,5 juta Peserta aksi 212 Tahun 2016 Terlebih-lebih 15 juta Peserta Juni 212 Tahun 2018 Yang datang Berbondong-bondong Mengepung pengadilan ini Untuk menyambut Tantangan Jaksa penuntut umum Sekaligus Membuktikan Kekuatan cinta mereka Maka Saya lebih tidak bisa Membayangkannya lagi Sekali lagi Nah sehat saya Untuk jaksa penuntut umum Dan juga Untuk semua musuh Yang membenci saya Hati-hati Jangan menantang Para pecinta Karena cinta Tidak akan pernah bisa Dikalahkan dengan Kebencian Nah teman-teman Terkait Putusan pengadilan Yang akan dijatuhkan Kepada berisik Pada hari Kamis besok Kita berharap juga Agar hakim Ini bisa Membuat Fonis yang Seadil-adilnya Sebagaimana teman-teman Beberapa Umat muslim Juga Menginginkan Yang sama Agar habib risik Bebas Seperti yang Ada di berita ini Teman-teman Coba kita Baca beritanya Ini kita baca Beritanya dari OK News Masa Surati PN Jaktim Untuk berikan Fonis bebas Ke habib risik Ini reaksi Polri Jadi Masa Surati Pengadilan Negeri Jakarta Timur Supaya Memibaskan Habib risik Siap Polres Jakarta Timur Meminta pendukung Habib risik Siap Untuk menjaga Ketertiban Saat menyampaikan Surat terbuka Ke pengadilan negeri Jakarta Timur Senin 21 Juni 2021 Kapolres Metro Jakarta Timur Kompas Pol Erwin Kurniawan Mengatakan Polisi tidak akan Membubarkan Kedatangan Pendukung Habib risik Di pengadilan negeri Jakarta Timur Selagi Mentaati Protokol Kesehatan Dengan tidak Berkerumun Silahkan Selama Majelis Hakim Menerima Terpenting Tidak ada Pengeran masa Karena Masih dalam Situasi pandemi Kata Erwin Saat dikonfirmasi Dijelaskan Erwin Meski tidak ada Larangan Biaknya tetap Melakukan pengamanan Di pengadilan negeri Jakarta Timur Hingga Sidang Terakhir Pada Kamis 26 Juni 2021 Mendatang Nah Itu teman-teman Surat terbuka Dari masyarakat Supaya Bia Hakim Memberikan Volus Bebas Kepada Habib risik Siap Nah Teman-teman Tidak hanya Masa Masyarakat Muslim Yang Ini Minta Supaya Hakim Membebaskan Habib risik Ternyata Ternyata Ada Ulama Karismatik Dari Jawa Tengah Yang Menginginkan Habib risik Bebas Beliau adalah Putra dari Bahmun Kiai Haji Maimun Zuber Kita Lihat Beritanya Teman-teman Kita Ambil Berita Dari Republika.co.id Demi Keadilan Putra Bahmun Minta Habib Risik Siap Di Vonis Bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pada Kamis 24 Juni Akan Membacakan Vonis Kasus Tes Usap Rumah Sakit Umi Kota Bogor Jaksa Penuntut Umum Atau CPU Menuntut Air Risik Dengan Anjaman 6 Tahun Penjara Ulama Karismatik Kiai Haji Wafi Maimun Zuber Berharap Hakim Menjatuhkan Vonis Bebas Murni Kepada Habib Risik Siap Putra Almarhum Kiai Haji Maimun Zuber Atau Bahmun Tersebut Meminta Hakim Untuk Mempertimbangkan Kepentingan Keutuhan Bangsa Dan Nurani Publik Kalau Mau Jujur Banyak Ulama Maupun Pejabat Negara Yang Seharusnya Dihukum Bidana Terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan Nyatanya Mereka Disangsi Administrasi Juga Tidak Tapi Sekarang Hanya Habib Risik Yang Diberlakukan Berbeda Kata Gus Wafi Panggilan Akrab Kiai Haji Wafi Maimun Dalam acara Dauroh Ilmiah Di Ponpes Ribat Nurul Anwar Kabupaten Seragen Jawa Tengah Ahad 20 Juni 2021 Itu Permohonan Permintaan Dari Kiai Wafi Maimun Zuber Meminta Supaya Habib Risik Dibaskan Alasannya Adalah Demi Keutuhan Bangsa Dan Nurani Masyarakat Karena Apa Banyak Pelanggar Protokol Kesehatan Ini Tidak Sampai Di Penjara Seperti Yang Dialami Oleh Habib Risik Maksimal Mereka Didenda Adanya Denda 50 juta 10 juta 20 juta Ada Yang Disuruh Kerja Bakti Dan Sebagainya Tidak Sampai Di Penjara Banyak Pejabat Banyak Ulama Kata Kiai Wafi Maimun Zuber Ini Adalah Mereka Melanggar Protokol Kesehatan Tetapi Tidak Sampai Didenda Administrasi Pun Tidak Apalagi Di Penjara Ini Tidak Dilakukan Tetapi Ini Berbeda Dengan Habib Risik Sihab Yang Hari Ini Dipenjara Karena Kasus Protokol Kesehatan Karena Itu Kiai Haji Wafi Maimun Zuber Minta Pengadilan Jakarta Membebaskan Habib Risik Siap Demi Keutuhan Bangsa Dan Nurani Masyarakat Dalam Siaran Pes Kepada Republika.co.id Senen 21 Juni Gus Wafi Menyebut Apa Yang Dialami Habib Risik Jelas Menjadi Bukti Nyata Ada Ketimbangan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Padahal Di Dalam Pancasila Kata Adil Disebut Dua Kali Artinya Para Pendiri Bangsa Memandang Keadilan Adalah Sebuah Prasarat Untuk Tegaknya Republik Indonesia Kata Mursid Torikoh Syat Ziliah Tersebut Ya Memang Benar Teman-teman Dalam Pancasila Kata Keadilan Itu Disebut Dua Kali Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradak Maka Sebenarnya Manusia Indonesia Itu Harus Menegakkan Keadilan Yang Beradak Jadi Keadilan Itu Untuk Semua Jadi Namanya Manusia Itu Butuhkan Sebuah Keadilan Dimana Kalau Keadilan Ditegakkan Maka Akan Damai Kehidupan Ini Tetapi Kalau Keadilan Tidak Ditegakkan Maka Sulit Akan Mencapai Kedamaian Apalagi Adil Dan Makmur Karena Cita-cita Kita Semua Adalah Keadilan Yang Adil Dan Makmur Itu Cita-cita Kita Semua Kemudian Kalau Kita Lihat Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Artinya Bahwa Keadilan Itu Untuk Semua Rakyat Indonesia Maka Harus Ditegakkan Keadilan Tidak Hanya Keadilan Ditegakkan Kepada Habib Rizik Yang Sebenarnya Tidak Tegak Kenapa Karena Banyak Pelanggar Toto Kesehatan Tidak Dipenjara Seperti Yang Dialami Habib Rizik Padahal Amanat Dari Pancasila Adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Selama Habib Rizik Masih menjadi Rakyat Indonesia Tentu Harus Sesuai Dengan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Orang Yang Selalu Mengatakan Saya Pancasila Saya NKRI Tetapi Kalau Dalam Pelaksanaan Tidak Menjalankan Sila Sila Dari Pancasila Maka Ini Patut Dipertanyakan Keakuannya Yang Mengklaim Dirinya Adalah Pancasila Yang Sebenarnya Dia Tidak Menjalankan Sila Sila Dari Pancasila Salah Satu Contoh Adalah Itu Menerapkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Diterapkan Tidak Selama Tidak Diterapkan Maka Jangan Sampai Mengaku Dirinya Orang Yang Pancasilais Kalau Sebenarnya Dia Tidak Menegakkan Nilai Nilai Dari Pancasila Gus Wafi Juga Menyinggung Pernyataan CPU Yang Menyebut Gelar Imam Besar Bagi ARS Hanya Isapan Jempol Belaka Dia Menyebut Ucapan CPU Merupakan Bukti Bahwa Tuntutan Yang Ditujukan Kepada Habib Rizik Hanyalah Karena Faktor Tidak Suka Maka Penegakan Hukum Terhadap Habib Rizik Siap Secara Kasat Mata Terlihat Ada Motif Lain Diluar Penegakan Hukum Kata Gus Wafi Dia Pun Mengingatkan Akad Hakim Tidak Salah Mengambil Keputusan Terkait Tes Usap Yang Menjerat HRS Habib Rizik Siap Gus Wafi Khawatir Ketidakadilan Yang Terjadi Terhadap Habib Rizik Dapat Menutup Pintu Keberkan Dari Langit Dan Bahkan Mengundang Murka Dari Para Penduduk Langit Untuk Itu Ia Meminta Hakim Berlaku Adil Ini Permohonan Dari Gus Wafi Ulama Besar Dari Jawa Tengah Putra Dari Mbah Maimun Zuber Meminta Supaya Hakim Menegakkan Keadilan Yang Seadil Adilnya Dengan Membuat Fonis Bebas Kepada Habib Rizik Siap Ini Adalah Seorang Ulama Yang Melihat Terkait Keadilan Jadi Adil Untuk Semuanya Jangan Adil Ini Diterapkan Kepada Seseorang Yang Pada Akhirnya Tidak Membuat Rasa Adil Dan Ini Mencederai Nurani Dari Masyarakat Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Terkait Permohonan Dari Masyarakat Dari Umat Muslim Bahkan Dari Putra Kiai Haji Memun Zuber Yang Meminta Supaya Hakim Menegakkan Keadilan Yang Seadilnya Dengan Memibaskan Habib Rizik Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh